Intro Hero Hande Oke Persiapan 8 Putaran Konsentrasi Waaaaa Hohoho Reza Renaldi Ahmad Busiri Husna.com Rio Adi Apakah Ivan Pedro Berada di urutan yang kelima Sementara M. Abdul Ajis Di sana Kemudian ada Hero Hande M. Salman Dan juga ada Dimas M. Bebi Rebi Kita perhatikan Berada di urutan 1 dan 2 Bergerakan dari Ahmad Plek Yang saat ini berada di urutan yang kedua Saudara-saudara sekalian Apa yang akan dilakukan oleh Ahmad Plek Untuk dapat menggeser Cianju Reza Renaldi Reza Renaldi saat ini berada di posisi yang pertama Sementara pantauan dari Mata-mata dari pasukan Ahmad Plek Ryo Adi Kemudian ada Ipan Pedro Dan Oho Tapi Rebing lolos Dan di sana Hero Hande M. Salman Apa yang Anda lakukan di tinggungan terakhir Dua pembalap sepertinya Tertidur di tinggungan terakhir Antara Hero Hande dan M. Salman Kita akan kembali melihat bagaimana Pergerakan di posisi 1 dan 2 Ada Reza Renaldi Cianjur yang saat ini masih berada di posisi yang pertama Kemudian pembalap bertungguh kembul Ahmad Busiri atau Ahmad Plek Saat ini kembali berpacu di hadapan Anda Pergerakan dari Husna Dantung kembali tergeser oleh Ipan Pedro Sementara 1-3-7 ada nabar Ryo Adi Saat ini Ryo Adi kembali melaju dengan kecepatan yang cukup baik Terus memberikan tekanan Akankah dua pembalap dari Doin Scooter Tuning Louis Gajah Yang saat ini berada di posisi 1 dan 2 Akan kembali mendapatkan Oh Rip Adi Hampir saja kehilangan konsentrasi di sana Pertarungan perebutan posisi yang kedua Antara Ryo Adi Dan juga Ahmad Busiri Berada di posisi yang kedua Tentunya saat ini membuat Ahmad Plek tidak kuas Dengan posisinya saat ini Dan di lap keberapakah Ahmad Plek akan kembali Mengikirkan Reza Renaldi Reza Renaldi yang saat ini terus berada di posisi yang terbaik Nampaknya masih terus bertahan Dan tidak akan memberikan dengan mudah posisi terbaiknya di tangan Ahmad Plek 40 Saudara-saudara sekalian Apa yang akan dilakukan oleh Ryo Adi Untuk dapat menobrak back Betik pertahanan dari Ahmad Plek Masih cukup kuat Sementara Iman Pedro Dan juga Husna Dotcom Yang saat ini memperebutkan posisi yang keempat Kita akan lihat apakah Petty Redding Papu Untuk bergabung bersama kawan-kawan di sana Petty Redding 144 kali ini Dia berada di kurutan yang ke-6 Dan kemudian Pergerakan Petty Redding Tepat di belakangnya ada Putra Purnama Alam Kemudian apa yang terjadi dengan Buda Paju Dimas Eddi sana Muhammad Abdul Ajis Bogor saat ini berada di posisi yang kurang baik Hero Heddi di sana masih terus melaju di posisi yang terbelakang Sedara-sedara sekalian Masih terus melaju dengan kecepatan yang cukup baik Masih terus melaju dengan kecepatan yang rata-rata masih bisa untuk menempel pada putaran-putaran bawah Di mana putaran atas Buda Paju dari Ahmad Fleck dan juga Reza Renaldi Cukup mampu untuk menjaga jarak antara Satu, dua, tiga Dan di urutan yang kelima Husna Dotcom masih belum bisa berbanyak Di masjid yang terjadi dengan Buda Paju Anda nampaknya disana juga F Salman harus menghentikan aksinya F Salman 51 Kita akan lihat kembali Karena tentunya pergerakan dari Husna Dotcom Masih terus menghentikan gerakan dari Dari Upat Petro Reza Renaldi Ahmad Fleck Rio Adi Dua pembalap yang saat ini Tergabung bersama Boim Sekuter Funing Ini merupakan salah satu tituan rumah asal Cipahi Yang berada di urutan satu dan dua Kita tunggu Akankah Husna Dotcom bergabung bersama mereka Hero Handy nampaknya Berada di posisi yang terbelakang Karena dirinya sempat mengalami insiden bersama M Salman Di tikungan terakhir Sedara-sedara sekalian Pergerakan dari Reza Renaldi Reza Renaldi saat ini masih terus memimpin Akankah terjadi pergeseran posisi Ahmad Fleck Ahmad Fleck menekan saudara-saudara Apakah tekanan dari Ahmad Fleck Akan membuat Tarisan depan runtuh Di mana Rio Adi sedikit memaksa pada saat memasuki Titungan yang pertama Sedara-sedara sekalian Pergeseran posisi saat ini Rio Adi sudah berada di urutan yang kedua Rio Adi Akankah Reza Renaldi akan menjadi sasaran berikutnya Anda bisa perhatikan Sudah melewati tikungan yang ketiga Rio Adi semakin merapat Rio Adi dengan mudah menggeser Reza Renaldi Anda kembali tergeser Wow 137 tampil cukup perkasa sekali Dua pembalap yang berada di satu atap Dilahapnya dengan mudah Kita akan lihat Dua pembalap yang saat ini kembali menyusun strategi Apakah Reza Renaldi Reza Renaldi Rio Adi Ahmad Fleck Saat ini masih bertahan Dan Kita akan perhatikan Apakah Reza Renaldi Akan dengan mudah Kembali tergeser oleh Rio Adi Kita saksikan Di satu putaran terakhir Di satu putaran terakhir Ahmad Fleck Masih terus memimpin Barisan depan Mementara Kita akan terus saksikan Dakemana Rio Adi terus berusaha Dapat menggeser keberadaan Reza Renaldi Yang sempat Dan menghancurkan Mimpi indahnya Untuk berada di podium Perhormat Reza Renaldi Menghancurkan Mimpi dari Rio Adi Saudara-saudara sekalian Apakah yang Saat ini berada di urutan kedua Rio Adi Rio Adi Berada di urutan kedua Reza Renaldi Ivan Pedro Dan kemudian Ada Febi Rejun Di urutan yang ke-6 Luar biasa Pergerakan dari Ahmad Fleck Dirinya Mampu Berada di podium Terhormat Dimana Pertarungan keras Yang ditunjukkan oleh Rio Adi Dan Reza Renaldi Jiancur Itulah hasil Dari perjalanan Seputerai Cun Abba Dan Hur Hendi Hanya mampu Ini saja Hur Hendi Entah Keputok 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 Juga So Breathe